Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, bertemu lagi dengan saya Lisa Erfiana Nah kali ini saya akan menceritakan tentang Asal Mula Desa Kecapi, Camatan Tahunan, Kabupaten Jepara Kira-kira gimana sih asal usul Desa Kecapi itu? Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai akhir ya Sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya Desa Kecapi, pasti kalian gak asing kan dengan Desa Kecapi? Menurut Hursa Po, pada saat itu Ratus Sima sedang mengandung usia kehamilan 7 bulan Di usia kehamilan, pasti ingin merasakan hidam atau menginginkan sesuatu Konan katanya, orang hidam harus diturutin kemauannya Jika tidak diturutin, maka tidak baik untuk bayinya Pada waktu itu, Ratus Sima ingin memakan buah kecapi Dan ia ingin memetik langsung dari pohonnya sendiri Singkat cerita, akhirnya Ratus Sima memutuskan untuk pergi mencari buah kecapi tersebut bersama para pengawalnya Sah ratu memulai perjalanan ke arah berat di suruh di desa Hingga setengah hari, ia pun belum menemukan buah yang diinginkannya tersebut Kemudian perjalanan ratu dilanjutkan ke arah selatan Tiba di suatu tempat yang dipenuhi pohon rembulu Ratus Sima dan para pengawalnya istirahat di tempat tersebut Setelah lama, ratu beristirahat Sah ratu dan para pengawalnya melanjutkan perjalanan ke arah selatan lagi Kemudian, setelah beberapa waktu Sah pengawal berteriak Kecapi, kecapi, kecapi Secara berulang lagi Akhirnya, sah ratu pun menemukan pohon kecapi yang sangat banyak dan buah yang berlebet Di wilayah tersebut, akhirnya ratu pun turun dan memetik langsung buah kecapi tersebut Sama para pengawalnya Ternyata, desa tersebut terkenal dengan banyaknya buah kecapi Maka, desa tersebut dinamakan Desa Kecapi Ini adalah jubatan sungai Kedung Perbetasan desa antara bulungan dan kecapi Sungai ini terkenal dengan mistisnya Yang dulu dikelilingi pohon bambu Sekarang sudah mendingan dan ditebeng Saking mistisnya Konon katanya Tiap orang pergi mantenan Tidak boleh melewati jembatan tersebut Mitosnya Jika dilewati mantenan Maka keluarganya bakal tak beraturan Jika ingin melewati tersebut Untuk mantenan Untuk mantenan Maka harus menggolong dua ayam jeruk di wilayah Itu cuma mitos ya Kalau kalian percaya atau enggak Desa Kecapi ini juga terkenal dengan metode Masyarakat Kecapi banyak yang bekerja membuat pemari Kursi dan lain-lainnya Masyarakat Desa Kecapi juga banyak yang menjual kayu balok Yang diambil dari dalam kota maupun luar kota tertentu Selain berpenghasilan dari mebel Desa Kecapi juga banyak pabrik kayu Pabrik gitar Pabrik kisling Dan lain-lainnya Menurut Desa Kecapi memiliki perkebunan julian Pendidikan dari Desa Kecapi sangatlah berkualitas Beberapa kali pernah berkualitas Orientas Julien Jepara Pendidikan langsung di Desa Kecapi sangatlah puas Karena kita bisa dipilihkan sesuai selera kita Anda bisa memiliki uyan rasa manis, pahit, legit, dan lain-lainnya Itu dia guys, asal-usul Desa Kecapi Tetapi sekarang di Desa Kecapi Jarek mempunyai kode kecapi Banyak beberapa orang saja sih yang punya Dikarenakan pohonnya yang langka dan sulit ditemukan Nah, ini dia guys, asal-usul Desa Kecapi Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Youtube channel Jepara Televisi ya See you next time guys, bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton